. Prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri, UNIF 315 Garuda. Komando daerah militer baru saja meninggalkan markas mereka di Gunung Batu, Kota Bogor dan menuju ke sebuah tempat pemakaman umum yang berada di wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat. Di TPU bernama Pronggol yang terletak di Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Prajurit UNIF 315 Garuda bersama komandannya, Mayor Infanteri Kunto Wibisono mendatangi sebuah makam yang memiliki nilai sejarah penting bagi batalion berjuluk Pasukan Setan itu. Makamnya sederhana, di dekat pusara ada tugu berwarna hijau bertuliskan makam Hamahmud Depasa dan Keluarga, serta tulisan berukuran kecil bertuliskan UNIF 315 Garuda. Setiap tahun jelang tanggal 20 Agustus prajurit-prajurit TNI dari UNIF 315 Garuda secara rutin mendatangi makam untuk bersiarah. Lalu makam siapakah yang disiarahi prajurit UNIF 315 Garuda di Kota Cirebon itu? Tujuannya adalah kami sebagai prajurit muda mengemban tugas, amanah, berada di kesatuan ini, tidak melakukan sejarah terhadap leluhur-leluhur kami seperti Kolonel Infanteri Mahmud Datuk Pasa, kata Mayor Infanteri Kunto dilansir dari siaran resmi penerangan UNIF 315 Garuda selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Jadi, Kolonel Infanteri Mahmud Datuk Pasa adalah pendiri sekaligus komandan pertama yang memimpin pasukan UNIF 315 Garuda. Beliau memimpin dari mulai tahun 1949 sampai tahun 1954. Saat itu pertama berdiri pada tanggal 20 Agustus tahun 1947, UNIF 315 Garuda masih bernama pasukan setan. Terbentuk dari satu kompi di daerah Cirebon. Seiring berjalan waktu, banyak rakyat ikut angkat senjata bersama pasukan setan, terutama setelah ada tambahan satu kompi dari Banten. Karena sudah besar setahun kemudian pada tanggal 20 Agustus tahun 1949, nama pasukan setan diubah jadi Batalion Y Brigade 4 Divisi V Siliwangi. Nama UNIF 315 Garuda baru resmi dipakai pada tahun 1985, setelah terbit surat keputusan Panglima Kodam III Siliwangi Nomor S.K.12.I.1985 tanggal 16 Januari tahun 1985. Demikian sekilas informasi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.